Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Nabla Education Oke pada video kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Fisika SMA ya Nah soal yang akan kita bahas adalah soal OSK tahun 2017 Oke langsung saja kita baca soalnya Sebuah bola A bermasa M menumbuk bola B dengan masa 2M yang mula-mula diam Seperti ditunjukkan gambarnya ada bola A ada bola B Sesaat setelah tumbukan bola B meluncur pada lintasan berbentuk seperempat lingkaran berjari-jari R Dan kemudian pada sudut beta gerakan bola B menjadi gerakan proyektil Oke diketahui bahwa tumbukan antara kedua bola bersifat lenting sebagian dengan koefisien restitusi E Dan kedua bola dapat dianggap sebagai benda titik Tentukan besar kecepatan bola A sesaat menumbuk bola B Oke ya jadi ceritanya ada bola A menumbuk bola B Kemudian setelah bola B membentuk sudut beta disini gerakannya menjadi gerak peluru atau proyektil ya Dia akan lepas dari sini Pertanyaannya adalah setelah bola A menumbuk bola B berapakah kecepatannya Oke kita langsung saja kerjakan soalnya Yang pertama kita akan menggunakan konsep hukum kekekalan momentum ya Karena disini ada tumbukan antara A dan B ya Kita gunakan hukum kekekalan momentum Nah hukumnya adalah MA dikali VA ditambah MB dikali VB sama dengan MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen Kecepatan bola B sebelum ditumbuk oleh bola A itu adalah 0 Berarti disini VB nya nanti 0 kan Maka MB kali VB ini nilainya juga 0 ya Kita masukkan saja tuh nilai MA nya berapa MA nya adalah M Berarti M dikali VA sama dengan ini plus 0 sama dengan MA nya itu M dikali VA aksen ditambah MB nya adalah 2M disini 2M dikali VB aksen Nah karena ini sama-sama M kita boleh coret M nya disini Maka kita punya persamaan VA sama dengan VA aksen ditambah 2VB aksen ya Ini persamaan pertama gitu ya Selanjutnya karena tumbukan antara A dan B itu bersifat lenteng sebagian dengan koefisien restitusi E Maka kita bisa menulis persamaan koefisien restitusinya adalah E sama dengan minus VB aksen min VA aksen dibagi VB dikurang VA gitu kan Nah VB nya 0 kan Berarti E sama dengan minus VB aksen dikurang VA aksen dibagi dengan 0 dikurang VA berarti tinggal minus VA ya Kemudian 0 nya bisa maaf negatifnya bisa kita coret ya Karena sama disini Maka kita punya persamaan ini VA nya pindah ke kiri Jadi EVA sama dengan VB aksen dikurang VA aksen Nah ini persamaan yang kedua Nah dari persamaan 1 dan 2 kita bisa tuh eliminasi nilai VA aksennya ya Jadi dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi nilai VA aksen Caranya gimana? Ya tinggal kita jumlahkan aja kan Karena disini positif yang di persamaan 2 negatif ya Kita eliminasi VA aksen Eliminasi VA aksen Nah kita eliminasi ya Jadi disini kita jumlahkan Yang persamaan 2 saya balik penulisannya VA aksennya di depan Jadi minus VA aksen plus VB aksen Karena ini tandanya yang 1 positif yang 1 negatif Boleh kita coret disini habiskan VA aksen ditambah minus VA aksen itu 0 Kemudian VA ditambah EVA Berarti VA dalam kurung 1 plus E gitu kan Sama dengan 2 VB aksen ditambah VB aksen Jadinya 3 VB aksen Nah ini kita buat jadi persamaan ketiga ya Oke selanjutnya kita lihat gerakan B ya Dari atas ini setelah dia ditumbuk oleh A ya Terjadi tumbukan oleh A Maka B ini akan punya kecepatan sebesar VB aksen disini Nah VB aksen Kemudian pada saat dia membentuk sudut beta Kita misalkan B nya punya kecepatan VB double aksen Misalkan seperti itu Nah sekarang kita lihat nih gerakan dari B ke Saat dia membentuk sudut beta disini Kita bisa gunakan ya Terjadi perubahan energi kan disini Ada energi potensial dan energi kinetik di atas Disini juga ada energi potensial dan energi kinetik Maka kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik ya Jadi energi yang energi mekanik di B yaitu energi potensial B Yaitu M Masa B nya 2M ya 2M dikali G dikali tingginya adalah R disini Ditambah energi kinetik di B di atas ini berarti setengah Dikali 2M Dikali VB aksen kuadrat Sama dengan energi potensial di bawah sini Nah berarti pada saat dia sudah membentuk sudut beta Dia tingginya sekarang Tinggal ini nih tingginya Panjangnya ini kan R ya Berarti disini beta Maka ini samping sudut kan Berarti ini R cos R cos beta tingginya Maka energi potensialnya adalah 2M Dikali G Dikali R cos beta Ditambah dengan energi kinetik disini Setengah Dikali 2M Dikali VB Double aksen kuadrat 2M nya karena sama Boleh kita coret semuanya 2M 2M Kemudian persamaannya kita kalikan dengan 2 semua ya Biar gampang Jadi ini jadi 2GR Ditambah dengan setengahnya hilang Dengan VB aksen kuadrat Sama dengan disini jadi 2GR Cos beta Ditambah dengan VB Double aksen kuadrat Oke ini persamaan Kita tulis dulu aja Ini persamaan keempat Oke selanjutnya Kita lihat nih Pada saat dia tepat akan meninggalkan Lintasan lingkaran ini Kita bisa lihat gaya sentripetal nya disini Ini kan ada gaya normal ya Keatas Kemudian disini ada gaya berat Ada W Kemudian yang kesini Berarti ada W cos beta ya Ini ada W cos beta Oke berarti Pada saat dia tepat akan meninggalkan Lintasan Berlaku persamaan gaya sentripetal Yang nilainya adalah F sentripetal Itu sama dengan Yang ke bawah itu W cos ya Yang ke dalam Berarti W cos beta Dikurang dengan N Nah disini Dia tepat akan meninggalkan lintasan Berarti nilai N nya adalah 0 Dengan nilai N sama dengan 0 Berarti F SP nya Gaya sentripetal nya adalah 2M Karena masa B nya adalah 2M V B aksen kuadrat Per R Sama dengan W nya itu juga 2M G Cos beta Ya Berarti 2M nya boleh kita Coret lagi Maka kita akan Dapatkan nilai V B aksen kuadrat disini V B aksen kuadrat Sama dengan G R cos beta Nah ini persamaan yang kelima Nah selanjutnya Kita eliminasi Atau kita substitusi Persamaan 5 ini Ke persamaan 4 Disini Kita masukkan kesini Jadi persamaan 5 Masuk ke persamaan 4 Dengan mengganti V B aksen kuadrat ya Jadi akan mendapatkan 2 G R Ditambah V B aksen kuadrat Sama dengan 2 G R cos beta Ditambah V B double aksen kuadrat nya Kita ganti G R cos beta Berarti tinggal 2 G R Atau V B aksen kuadrat nya Kita jadikan Sendirian disini Jadi ini 2 G R cos beta Ditambah G R cos beta Jadinya 3 G R cos beta Kemudian 2 G R nya pindah ke kiri Minus 2 G R Ya berarti V B aksen nya Sama dengan Akar G R G R nya kan sama nih Bisa kita keluarkan G R Dalam kurung 3 cos beta Dikurang 2 Gitu kan Nah ini Persamaan yang Ke 6 Nah sudah Selesai Selanjutnya Kita tinggal Substitusi Persamaan 6 Ke persamaan 3 Ya tinggal Dimasukkan aja nih Persamaan 6 Ke persamaan 3 Ini masuk ke sini Persamaan 6 Substitusi Ke persamaan 3 Kita akan Dapatkan V A Dalam kurung 1 plus E Sama dengan 3 V B aksen 3 V B aksen Kemudian V B aksen nya Kita ganti ya V B aksen nya Kita ganti dengan ini Berarti V A 1 plus E Sama dengan 3 akar G R Dalam kurung 3 cos beta Min 2 Atau V A nya Sama dengan 3 akar G R Dalam kurung 3 cos beta Dikurang 2 Dibagi dengan 1 plus E Nah kita dapat nih Nilai V A nya Jadi yang ditanyakan Tadi di soal adalah Kecepatan Kecepatan A Sesaat menumbuk Bola B Jadi kecepatan A Saat dia Akan menumbuk Bola B Berarti kan V A disini ya Kecepatan A Nah kita sudah Temukan Nilainya adalah Akar dari 3 kali akar Dari GR Dikali 3 cos beta Dikurang 2 Dibagi 1 plus E Nah itu dia Pembahasannya Mudah-mudahan bisa Membantu teman-teman Yang sedang Belajar Olimpiade Fisika Kalau kalian suka Dengan videonya Silahkan like Kalau gak suka Boleh juga Di dislike Nah jika kalian suka Dengan video-video Dari channel ini Silahkan subscribe Channelnya Supaya dapat notifikasi Kalau ada Video-video terbaru Dari channel ini Jika kalian punya Pertanyaan Kritik Maupun saran Silahkan tuliskan Aja di kolom komentar Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax